Perkembangan pelajaran informatika Sebelum ada mapel informatika itu ada pelajaran TIK dan KKPI TIK itu untuk SMP SMA, KKPI untuk SMK ya Ini kurikulum 2006 Di kurikulum 2013 pelajaran berubah jadi simulasi digital Selama 2 jam, sedangkan KKPI dulu 3 jam Di kurikulum 2013 revisi jadi simkomdik simulasi dan komunikasi digital Ini 3 jam pelajaran Setelah menggunakan kurikulum Merdeka, materi mapel menjadi informatika Tapi jangan dikira mapelnya sama Berlanjut, materinya meningkat ya Di KKPI, yang diajari apa? Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet, jaringan Sedikit tentang jaringan Di simulasi digital apa? Ada 3D, ada editing video, ada apa lagi ya? Buku digital Buku e-book Di kurikulum 2013 simulasi digital Di simkomdik lebih didekankan kekewargaan digital Apa itu? Menjadi netizen Netizen yang baik itu bagaimana? Kenapa? Karena kalian sudah gampangnya, sudah lahir dalam era digital Sudah tahu digital Maka kewargaan digital ditingkatkan di kurikulum 2013 revisi Di informatika Ini tidak ada editing video, tidak ada animasi Sudah ada animasi 3D loh ya Di simulasi digital simkomdik ada animasi 3 dimensi Yang kurikulum Merdeka tidak ada animasi Ini lebih ke coding Coding itu apa? Lebih mengarah ke jurusan RPL Buat software Kenapa? Sebab kita Apa? Kemauan pemerintah atau pendidikan ya Pendidikan itu kalian bukan hanya end user pengguna Kalian harus bisa mencipta Menciptakan apa? Aplikasi Pengen tidak? Pengen menciptakan aplikasi? Itu nanti di bab terakhir Praktik lintas bidang Membuat aplikasi Tapi sederhana ya Karena sulit Karena dasar Untuk jurusan yang non-teknologi Non-TIK ya Program keahlian TIK itu ada jaringan komputer Ada RPL Ada Dulu multimedia Multimedia dihapus Diganti apa? Masuk ke animasi dan di cafe dan broadcast 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 itu masuk ke informasi Program kalian Informasi dan TIK beda Ini Informatika 4 jam Kalian Nanti akan banyak coding Coding itu apa? Membuat program Bahasa pemrograman Supaya harapan kalian Kalian jadi pencipta Bisa tahu bahasa pemrograman IT Bahasa pemrograman Komputer Supaya kalian bisa berpikir 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 sistematis Seperti komputer Nah ini baru kita masuk ke Pelajaran Apa sih yang diajarkan? Kita lihat ATP Ada delapan bab Ada delapan bab Tujuan Pembelajaran Pertama berpikir komputasional Berpikir layaknya komputer Harus bisa berpikir Apa sih istilahnya? Kalian tahu AI? AI Ya Bahasa Aku dalun-dalun aku ya AI Artificial Intelligence Ya Sudah Perah dengar? Belum pernah? PIE Kalian itu Kalau di TikTok Di Facebook itu Sudah ada Chat GBT Tahu Chat GBT? Nah Kalian tanya apa saja bisa Bener kan? Belum tahu? Waduh Kalian menggunakan AI Ya Edit video Edit foto Bisa cepat Nanti khawatirnya Tugas Menggunakan AI Ya Kalian Ngomong chat Langsung muncul tugasnya Bahayanya itu Di perguruan tinggi Di Amerika Sudah ada AI Tugasnya tidak Tugas individu lagi Tapi lebih ke Istilahnya Komunikasi Ya Karena Sekarang ada AI Khawatirnya Ndwi tugas Mesti Nganggu Aplikasi AI Kongawe Aplikasinya Kongawe Tugas-tugasmu Berpikir Komputasional Supaya Kalian berpikir Kritis Menyamai Atau Melebihi Komputer Kedua Teknologi Informasi Dan Komunikasi Ini Mempelajari Apa Ini Mempelajari Pelajaran Office Pengolah Kata Buat Pengolah Angka Excel Presentasi PowerPoint Ya Yang ketiga Modul ketiga Atau Bab Tiga Sistem Komputer Ini Memahami Sistem Operasi Windows Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Use Apa Software Hardware Dan Brainware Peran Sistem Operasi Sistem Operasi Perangkat Keras Hardware Perangkat Lunak Software Dan Pengguna Atau Brainware Perannya Kalian Dimana Modul keempat Jaringan Komputer Dan Internet Ini Konektivitas Jaringan Kalian Bisa Menggunakan Lewat Ponsel Konektivitas Internet Melalui Jaringan Kabel Dan Near Kabel Bluetooth Wifi Dan Internet Enkripsi Untuk Proteksi Data Pada Saat Melakukan Penyambungan Perangkat Kejaringan Walaupun Internet Yang Tersedia Bagaimana Kalian Kalau Koneksi Internet Aman Orang Di Bobol Wong Nah Ini Ada Enkripsi Kelima Analisis Data Ini Sudah Mulai Mengajak Ke Coding Pengenalan Bahasa Pemprograman Ini Kalau Non Jurusan Teknologi Bukan Jurusan Program Kalian Teknologi Akan Kesulitan Bagi Kami Bagi Guru Untuk Menjelaskan Maka Nanti Saya Sampaikan Secara Kulit Luar Dan Sedikit 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 Penggunaan Coding Kalau Ingin Lebih Jauh Harus Ada Extra Atau Kejurusan Kompetensi Kalian Coding Kompetensi Kalian RPL Selanjutnya Bab Keenam Algoritma Dan Pemprograman Ini Coding Tingkat Lanjut Yang Ini Menggunakan Bahasa Sidokot Yang Ini Menggunakan Bahasa C Kita Akan Belajar Coding Dua Bahasa Bahasa Sidokot Dan Bahasa C Yang Ketujuh Dampak Sosial Informatika Dampak Sosial Informatika Setelah Ada Informatika Mulai Dari Perkembangan Komputer Tokoh-tokohnya Sejarahnya Kekayaan Intelektual Lisensi Teknis Hukum Ekonomi Lingkungan Dan Sosial Dari Produk TIK Bidang Studi Dan Profesi Bidang Informatika Bidang Studi Itu Apa Pelajaran Yang Berhubungan Dengan Informatika Dan Profesi Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Informatika Pekerjaan Di bidang Informatika Kalian Yang kalian Pikir Cuma Teknisi Gitu Ya Alah Teknisi Banyak Ada teknisi Ada programmer Ada web developer Ada analisis Analis Sistem Banyak Sampai Ada 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 Banyak Nanti Kalau sampai Sini Kalian Ingin Mengarah Kemana Kalau Kalian Ingin Mendalami TIK Mendalami Informatika TIK Kelapan Praktik Lintas Bidang Ini Kerja Kelompok Bergotong Royong Dalam Tim Mengersiakan Proyek Bertema Informatika Dengan Identifikasi Persoalan Persoalan Di Daerah Kalian Apa Merancang Mengimplementasi Menggunakan Apa Temanya Informatika Kalau saya Baca Bukunya Itu Kalian Ke Istilahnya Ke Kantor Disa Bisa Kalian Itu Butuh Apa Dari Sentuhan Informatika Apa Butuh Sistem Apa Nah Itu Harapannya Ingin Buat Seperti Itu Tapi Ini Saya Lihat Ini Dua Bulan Cukup Enggak Mudah Mudah Cukup Nanti Kalau Enggak Bisa Diringkas Kalau Ingin Satu Bulan Bisa Cuma Program Tidak Terlalu Komplek Sederhana Tau Mak Kalau Terlalu Sederhana Itu Di Desa Pemerintah Desa Atau Satu Desa Kelurahan Tidak Begitu Berguna Tapi Yang penting Kalian Ada Sentuhan Informatika Ini Sekilas Tentang Tujuan Pembelajaran Alur Tujuan Pembelajaran Informatika Sudah Mit